Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Ahmad Gozali Sering dipanggil Pak Ali di sekolah Pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai Pembelajaran terbuka Yang kami dapatkan dari pelatihan dari sumber pembelajaran terbuka Yang diselenggarakan oleh Creative Commons Indonesia Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri Karena nanti saya akan terhubung dengan Mas Haidir Amir Seorang pustakawan ahli muda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Oke, baik sebelum kita memasuki apa itu pembelajaran terbuka Kita akan melihat logo seperti ini Nah, logo ini biasanya kita temukan di sebuah barang Atau sebuah hasil karya ya Seperti video, kaset, dan sebagainya Ya, betul sekali ini adalah logo copyright Atau hak cipta Namun logo ini adalah hak cipta yang terbatas atau tertutup Mengapa demikian? Karena penggunanya atau pengguna ciptaannya itu tidak bisa menduplikasi atau menjual belikan kembali Itu dilarang sekali Nah, beda dengan apa yang akan kita bahas Sebelum kita mengetahui apa itu sumber pembelajaran terbuka Kita terlebih dahulu akan mengetahui tentang apa ini Yaitu logo Creative Commons Nah, Creative Commons ini adalah suatu hak cipta yang terbuka Ya, beda sekali dengan copyright tadi yang tertutup Nah, kalau ini terbuka Nah, untuk mengetahui lebih jelas lagi apa itu Creative Commons Saya sekarang akan terhubung dan sudah terhubung dengan Mas Haidir Amir Mas Haidir Amir ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Beliau adalah pustakawan ahli muda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nah, bagaimana itu tentang Creative Commons? Dan ada apa saja dengan Creative Commons? Langsung saja kepada Mas Haidir, silahkan Terima kasih Mas Ali Salam semua terkait dengan Creative Commons Jadi, seperti sebelumnya ya Creative Commons ini merupakan bagian dari lisensi terbuka ya Kalau dari definisi sih Creative Commons ini adalah organisasi non-profit Yang menyediakan fasilitas berupa ketentuan lisensi Yang dapat digunakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta Tanpa harus mendapatkan izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta Jadi ini sebenarnya organisasi non-profit ya Tapi memang khusus untuk mendistribusikan lisensi-lisensi yang terbuka Nah, kalau Creative Commons ini itu ternyata banyak macam-macamnya Jadi, ada yang atribusi Jadi, atribusi itu apa sih spektrum dari lisensi kami Jadi, atribusi ini kalau misalnya karya itu dipakai atau mencantumkan lisensi ini Berarti wajib untuk mencantumkan nama pencipta dan sumbernya Dan juga menyatakan bahwa perubahan, jika ada perubahan yang dibuat Jadi, kalau mencantumkan ini di karyanya Yang menggunakan wajib menyebutkan atau mencantumkan nama penciptanya Lalu, yang kedua ada namanya berbagi serupa atau SA Jadi, kalau menggunakan lisensi ini Itu berlaku ketika ciptaan diubah atau dibuat turunannya Jadi, kalau misalnya diubah itu harus dicantumkan Terus, hasil perubahan atau ciptaan turunannya ini Juga harus menerapkan lisensi yang sama Jadi, kalau pun dibuat lagi karya baru misalnya Nah, itu juga harus dicantumkan lagi Digunakan lagi lisensi yang sama Yang ketiga ada namanya non-komersial atau NC Nah, spektrum ini melarang pengguna Itu untuk menggunakan hak ciptanya untuk kepentingan komersial Jadi, kalau mencantumkan spektrum ini Itu berarti tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan komersial Terus, yang terakhir ada spektrum yang keempat Itu tanpa turunan atau ND Spektrum ini melarang pengguna Itu untuk mengumumkan setiap hasil pengubahan Atau penggunaan dari karya ini Jadi, tidak perlu atau tidak boleh dibuat turunannya lagi Jadi, tidak boleh diubah atau tidak boleh diolah lagi hasilnya Nah, kreatif kaman ini Ini tadi ada empat spektrum ya Ada atribusi, ada berbagi serupa Ada non-komersial dan tanpa turunan Ini bisa dikombinasikan dalam penggunaannya Jadi, tidak harus satu-satu Masing-masing itu diterapkan Tapi bisa dikombinasikan Bisa kombinasikan satu Bisa kombinasikan dua Atau keempat-empatnya juga bisa digunakan Jadi, ada nama yang pertama yang paling dasar ini sisi by Tadi, berarti hanya menerapkan spektrum yang atribusi Lalu juga ada sisi by SA, berarti dia kombinasi antara atribusi dan berbagi serupa Lalu yang ketiga itu ada sisi by ND Jadi, kombinasi antara atribusi dan tanpa turunan Lalu yang keempat ada juga kombinasi sisi by NC Jadi, antara atribusi dan non-komersial Nah, yang kelima ini penggabungan nih Antara tiga, jadi ada sisi by NC SA Jadi, antara penggabungan atribusi, non-komersial, dan berbagi serupa Lalu yang terakhir, ini ada penggabungan kombinasi antara sisi by NC dan ND Yaitu penggabungan antara atribusi, non-komersial, dan tanpa turunan Jadi, seperti itu berbagai jenis dan kombinasi dari Creative Commons Ya, itu tadi penjelasan tentang Creative Commons dari Mas Haidir Amir Jadi, kita tetap bisa berbagi ciptaan kita Namun tetap dilindungi oleh undang-undang Creative Commons Ya, terima kasih Mas Haidir Semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi Ya, oke sobat semua Jadi, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang Creative Commons Kemudian kita akan mengetahui apa itu sumber pembelajaran terbuka Nah, sumber pembelajaran terbuka ini merupakan bahan ajar Atau penelitian dalam bentuk apapun Nah, yang berada pada domain public Jadi, orang lain bisa mengaksesnya tanpa bayar ya Tanpa pembayaran, kemudian bisa digunakan kembali Dimodifikasi dan diadaptasi Juga bisa disebar ruaskan Sehingga orang lain bisa mengetahui karya kita tanpa perlu ada izin dari kita Nah, tentu dengan ketentuan yang sudah disebutkan pada Tentang macam-macam Creative Commons yang sudah disampaikan oleh Mas Haidir Nah, untuk pembelajaran terbuka sendiri mempunyai lima prinsip Yaitu yang kita sebut dengan lima R Yang pertama adalah retail atau memiliki Jadi, memungkinkan orang lain untuk bisa memiliki hasil karya kita Ya, kemudian reuse Nah, reuse ini orang lain juga bisa menggunakan kembali untuk mengajar di kelasnya Atau menggunakan untuk hal-hal yang lainnya yang lebih berguna tentunya Kemudian revise atau mengadaptasi Nah, ini juga bisa diubah Hasil karya kita juga memungkinkan untuk bisa diubah oleh pengguna hak ciptanya Selanjutnya ada remix Remix, itu remix Sorry, remixnya Jadi, itu bisa menggabung-gabungkan gitu ya Sumber yang kita dapatkan atau hasil karya ciptaan kita Digabungkan dengan hasil karya dari pengguna hak cipta kita Nah, kemudian yang terakhir adalah redistribute Nah, jadi bisa, tentu saja Jadi, bisa dibistribusikan Bisa disebar luaskan ke hal yang lebih ramai Ya, itu tadi prinsip 5R dalam sumber pembelajaran terbuka Lalu praktiknya dalam pembelajaran Sumber pembelajaran terbuka itu seperti apa sih praktik di lapangannya? Yang pertama yakni yaitu sumber pembelajaran terbuka Maksudnya kita mengambil dari sumber pembelajaran terbuka yang sudah ada Kemudian selanjutnya Pengajarannya juga terbuka Kita mengajarkan kepada murid-murid kita Itu bukan hanya tertutup sesuai dengan apa yang ada di buku Tapi pembelajarannya juga terbuka Wawasan anak-anak itu terbuka Memungkinkan anak-anak bisa memproduksi pengetahuannya sendiri Seperti contohnya praktik, penelitian, atau PIR, kerja kelompok, dan sebagainya Selanjutnya, nah ini dia kolaborasi terbuka Tidak hanya dengan teman sekelasnya atau teman gurunya Mungkin dia juga anak-anak bisa berkolaborasi dengan adik kelasnya, kakak kelasnya Atau bahkan lebih luas lagi sampai ke masyarakat Bisa berkolaborasi untuk menghasilkan pengetahuan yang baru Dan yang terakhir ini adalah evaluasinya Evaluasinya juga menggunakan penilaian terbuka Jadi tidak hanya nulis, kemudian pilihan, multiple choice, disimpan oleh anak, kemudian dibuang Tidak Tapi praktik pembelajaran terbuka pada penilaiannya adalah Peserta diri mampu mempublikasikan hasil penemuannya Atau hasil penelitiannya kepada hal yang ramai Sehingga bisa dinikmati oleh orang yang lebih luas dan lebih bermanfaat Seperti tadi misalnya hasil dari penelitian Kemudian dipublikasikan, membuat video seperti ini Atau membuat tulisan, gambar, infografis, atau apapun Dan dipublikasikan ke dunia digital seperti ini Jadi semua orang bisa merasakan pengetahuan yang siswa kita buat tadi Oke, baik sobat semua yang menyaksikan video ini Itu saja mungkin sedikit pengetahuan yang bisa kami bagikan Dari pelatihan dari sumber pembelajaran terbuka Yang diselenggarakan oleh CCID Creative Commons Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax